Sabtu malam, tawuran geng motor kembali terjadi. Namun kali ini petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP telah bersiaga. Dipimpin langsung Wali Kota Bogor, Bima Arya, ratusan anggota geng motor yang tawuran di Jalan Soleh Iskandar diamankan. Sebagian diantaranya masih berstatus pelajar. Saya mengusulkan misalnya yang tertangkap ini jadi yang akan dikenakan sanksi turun angkatan misalnya atau dilakukan pembinaan khusus di Gembleng secara disiplin misalnya, sanksi militer. Mereka yang tertangkap langsung digiring ke Mapolres Bogor Kota untuk kepentingan pendataan. Sementara yang tertangkap tangan membawa senjata tajam dan terlibat tawuran akan diproses secara hukum. Tapi kalau mereka kenyataannya kan, kalau aku berdua-dua kan harusnya bawa makatan. Tapi kan kenyataannya mereka malah bawa saja. Nah nanti pasti kita identifikasi. Mereka yang tertentifikasi? Kenapa? Yang bawah saja nanti gimana selanjutnya? Ya akan kita proses. Proses apa? Undang-undang apa? Ya mungkin akan undang-undang darurat nanti kalau memang itu terbukti di bawah saja. Makanya tadi kita identifikasi. Saya belum tahu jumlahnya berapa. Sebelumnya Sabtu dini hari, puluhan anggota geng motor ditangkap karena terbukti melakukan aksi kekerasan kepada warga. Pemerintah Kota Bogor beserta seluruh instansi keamanan akan terus merazia anggota geng motor yang meresahkan hingga hari raya Idul Fitri nanti. Deddy Jumhana melaporkan untuk NET. Terima kasih.